Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk membagi dan beribadah, kedua mempererat silatung rahmi dengan melaksanakan tarawih secara berjamaah di masjid dapat mempererat silatung rahmi antara umat muslim. Ketika peduli terhadap sesama dengan berbagi takjin atau makanan untuk berbuka puasa dengan sesama dapat menemukan rasa persaudaraan dan meningkatkan kepeduliaan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang dijalankan ikhlas tujuan ibadah kepada Allah akan mendapat berkat dan gajalan Allah sebab 30 hari penuh hikmah dan bonus pahala dari Allah dapat kitab Faddahil Al-Assyur'adz Salasah menjelaskan hikmah Ramadan selama 30 hari yaitu Sepuluh hari pertama puasa fase ramadhan yaitu jebu. Maka, begitu rahmat Allah seluas-luasnya. Sepuluh hari kedua yaitu fase hafiroh, ampunan diri Allah. Sepuluh hari ketiga yaitu fase hafiroh, ampunan diri Allah. Fase pembebasan dari api neraka. Begitulah sahabat. Pahala ramadhan ayo, mari kita berlomba, lomba, berbuat kebaikan. Bila bumi saat ini memasuki sebuah hari terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsyah Valen Putra Agata. Saya sekolah di SD Muhammadiyah III, asalam, kelas 2. Saya akan membawakan bertema hikmah saum Ramadan. Apakah kalian tahu saum itu apa? Saum adalah puasa menahan lapar dan minum dari subuh sampai maghrib. Allah mewajibkan kita, umat Islam, untuk puasa Ramadan. Sesuai dengan firmannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, saum menurut kesehatan dapat menjadikan kita sehat loh teman-teman. Sesuai dengan sabda Rasulullah wabarakatuh, bersaumlah, maka kamu akan sehat. Selain menyehatkan badan, ada hikmahnya loh juga loh teman-teman. Satu, melatih kesabaran. Dua, mencukuri nikmat Allah SWT. Tiga, menumbuhkan rasa kasih sayang dan lemah lembut kepada semua orang. Demikian ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nifandra Dhaniswara Yusufi. Murid kelas 1 SG Muhammadiyah 3 AS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya sholat. Kenapa sholat itu penting teman-teman? Karena sholat menjadi bukti keinginan dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam adalah sholat yang wajib, yaitu hujur, hujur, asar, maghrib, dan isya. Sholat itu penting karena banyak sekali, keutamaan sholat. Dari sisi kesehatan yaitu seperti orang yang berolahraga karena semua anggota tubuh bergerak. Kesehatan bisa melibuti kecerdasan hati dan otak, memperlancar aliran darah, dan memperlancar pencernaan. Selain bagus untuk kesehatan, keutamaan sholat yang lain yaitu Yang pertama, mengingat Allah Yang kedua, menjadi penolong saat berada dalam cobaan Yang ketiga, mendegak perbuatan keci dan mengingat Yang keempat, menghapus dosa Yang kelima, bentuk syukur kepada Allah Dan yang keenam, amalan utama Yang ketujuh, cahaya di hari diamat Karena itulah sangat penting untuk menjaga sholat lima waktu Selain membuat tubuh kita sehat, sholat juga banyak sekali manfaatnya Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua-kata yang lain sejala menurunkan Yang lebih bermasa Dari dalam satu Kemuliaan bulan Ramadan Bulan dimana didurunkannya Al-Quran Sahruh-Quran Bulan penuh keberkahan Disebut Sahruh-Mah Kemu Barat Malam Lalu 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 Kuhtar Malam Kemuliaan Dan keberkahan Pada malam Tahir Dan Kan Di bulan Ramadan Benar Kemampun Dosa Pintu surga Dibuka Pintu neraka Dibuka Ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.